Sementara itu di Kabupaten Bandung Barat, pemerintah sebagai upaya percepatan vaksinasi agar terciptanya herd immunity massal. Maksud kami pemerintah Bandung Barat berinovasi dengan menyulap armada bus sebagai tempat vaksinasi COVID-19. Bus vaksinasi tersebut diarahkan untuk berkeliling desa-desa di Kabupaten Bandung Barat dengan target sasaran para petani dan juga pedagang. Selintas armada bus tersebut mirip dengan bus yang ada di terminal pada umumnya. Namun setelah masuk ke dalam, ternyata bus tersebut merupakan tempat vaksinasi COVID-19 yang saat ini berada di Puskesmas Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Sebelum menaiki bus, warga diwajibkan menjalani proses screening kesehatan. Setelah dikatakan sehat dan layak, barulah warga yang mayoritas petani masuk ke dalam bus untuk proses penyuntikan vaksin Sinovac. Di dalam bus disekat menjadi dua, masing-masing sekat diisi satu vaksinator. Tak hanya itu saja, bangku bus pun disulap menjadi tempat duduk peserta vaksin. Pemda Bandung Barat sengaja merubah bus menjadi tempat vaksinasi COVID-19 agar bisa menjangkau kepada warga yang ada di desa-desa sekabupaten Bandung Barat dengan target sasaran para petani dan warga di kampung. Selain itu juga untuk menarik minat warga agar mau disuntik vaksin COVID-19. Lebih enak juga sih kalau di dalam bus ya. Lumayan juga, nggak terlalu berdesak-desakan juga. Terus pelayanannya juga baik. Ini vaksin yang berapa? Satu. Satu? Ya. Cepat, biar saja COVID-19. Dan normal lagi kembali. Kita disiapkan dari mulai meja 1 sampai meja 4. Karena ini, betul-betul bisa mencapai kesataran yang secara mobile gitu, Pak. Untuk ininya kan memang masih perdana nih hari ini ya, jadi betul-betul kan hari ini ada 350 sasaran untuk dosis kedua dan difungsikan pada hari ini nih. Setiap harinya bus tersebut bisa melakukan penyuntikan vaksin sebanyak 350 warga dan akan mobile berkeliling desa di Bandung Barat. Diharapkan dengan adanya bus tersebut dapat mempercepat proses percepatan vaksinasi agar terciptanya herd immunity massal guna memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kabupaten Bandung Barat.